Aku merasa kali ini aku tertipu belanja di Mr. DIY Meskipun aku baru pertama kali belanja di Mr. DIY Tapi aku ngerasa ketipu banget sumpah Halo semuanya Balik lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini kita balik lagi ke video haul Beberapa waktu yang lalu Aku kan ke mall gitu di Jogja di Lipo Hall Terus menemukan yang namanya Mr. DIY Jadi aku udah sering gitu liat orang nge-haul Mr. DIY Terus berharap kapan ya Mr. DIY tuh ada di Jogja Ternyata Ternyata Mr. DIY sudah buka di Jogja Mereka tuh buka di Lipo Mall sama di Malioboro Mall Jogja Korda So I'm so happy Langsung aja kita ke video haulnya ya Per channel channel Aku beli ini Ini Aku beli bleater ini Satu tabungnya harganya Rp4.000an gitu Merah banget kan Murah banget Terus aku juga beli ini Ring plastik gitu Warna-warni Jadi ini tuh Sebenernya aku udah lama gitu kan nyari ini Karena pernah liat gitu di internet Dan aku ketika namun ini Senang banget Senang banget Sumpah-senang banget Ini harganya satunya Rp9.000 Terus aku mau beli ini Pong-pong Dengan harga Rp15.000an Mulah kan Mulah banget gila Terus aku beli gun teh kecil Karena ini kayak kecil banget gitu Dan aku belum pernah punya Jadi aku beli aja deh Harganya kalau nggak salah Rp10.000an atau Rp11.000an ya Rp11.000an Aku beli ini Kayak manik-manik tempelan gitu Tempelan manik-manik Itu harganya Berapa ya? Rp10.000an Rp8.500an Terus aku mau beli Eh bahasanya mau habis Aku mau beli ini Ini adalah stiker buat di bawah kursi atau di bawah meja Biar kursi sama mejanya itu nggak ngegores keramik gitu Ini harganya juga cuma Nggak sampai Rp15.000an Berapa di bawah Rp10.000an gitu Apa di bawah Rp10.000an gitu Aku lupa Fungsional Terus aku mau beli ini Ini harganya Rp45.000an Aku berharap ini tuh bisa dipakai buat ngevlog gitu kan Tapi ternyata ketika Kameraku ditanggung disini Dia kayak Oblek-oblek gitu Doyong-doyong gitu Jadi nggak bisa dipakai Paling ini cuma bisa buat hape gitu Sedih banget Lalu yang berikutnya Aku mau beli Casey Tapi tanpa ini ya Jadi ini aku beli di tempat lain Nih harganya Rp65.000an Dan lucu-lucu banget Lucu-lucu banget Terus casingnya tuh nggak ada yang Harganya lebih dari Rp70.000an gitu Kayaknya paling mahal Rp70.000an Dan sumpah lucu-lucu banget Gitu deh Terus aku beli ini Dia kayak wallpaper gitu Motifnya banyak Ini cuma Rp25.000an Kayaknya Rp25.000an tuh ukurannya Rp45.000an Ditarik 2 meter Coba bayangin Murah banget kan Udah sih itu aja Yang terakhir aku beli Aku merasa kali ini aku tertipu Belanja di Mr. DIY Meskipun aku baru pertama kali Belanja di Mr. DIY Tapi aku ngerasa ketipu banget Sumpah Aku beli Vita ini ya Harganya Rp8.000an Aku kayak Ya ampun Rp8.000an Belah banget Aku beli kan Sampai di rumah Aku buka nih sis Ternyata Isinya cuma 1 meter Sakit hati ini Aku pikir tuh Tebel banget ya Ternyata Fokus dong Ternyata tuh Ternyata tuh Yang tebel tuh Kardusnya Jadi pitanya cuma 1 meter Terus aku ngerasa kayak Aku tertipu Itu aja sih haulnya hari ini Yang aku beli di Mr. DIY Beberapa hari yang lalu Semoga kalian seneng Dan semoga kalian jadi tau kayak Wah di Jogja udah ada Mr. DIY nih Bisa main dan menghabiskan uang disana Oh iya Jadi aku ingin menyampaikan sesuatu nih temen-temen Aku kan dulu punya 2 channel kan Jadi 1 channel ini 1 channel namanya Asa Layli F Terus aku udah gak punya waktu Buat ngurusin si channel Asa Layli F ini Kalau menurut kalian gimana Konten-konten yang ada di channel Asa Layli F Udah itu aku pindahin semua kesini Kira-kira menurut kalian gimana Jadi sebenernya Ada cicak Jadi konten-konten disana itu Isinya sebenernya cuman kayak Aku nge-review boneka-boneka koleksi aku gitu Jadi kalau misalnya aku pindah semuanya kesini Gimana? Kalian setuju apa gak? Atau kalian kayak Ya males banget review boneka Apaan kayak enak SD gitu Comment ya di bawah Kalau kalian suka Kalau kalian gak suka yaudah Capek cuy ngomong mulu Yaudah Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa untuk klik subscribe Buat kalian yang belum subscribe Ke channel youtube ini Di bawah sini ada Tombol merah tulisan subscribe Silahkan di klik Jangan lupa untuk Klik juga loncengnya itu Terus kalau kalian suka sama video ini Bisa kalian like Terus kalau kalian ngerasa Wah video Asa keren banget Silahkan di Share ke Teman-teman kalian Suruh nonton ya Sekali lagi makasih And I'll see you guys on my next video Bye Bye selamat menikmati